Isi kuburan di piramida terbesar yang ada di Mesir saat ini bahkan cukup sederhana bila dibandingkan dengan isi yang ada di kuburan Tutang Hamun. Nah, berikut ini isi beberapa piramida yang dijadikan kuburan oleh para bangsawan Mesir kuno menurut keterangan Wolfram Grajetski yang telah ditemukan. Yuk cermati! 1. Putri Neferuptah Berkuasa 1800 Sebelum Masihi Piramida tempat Putri Neferuptah dikuburkan berada di Hawara, sekitar 100 km dari Cairo, Mesir. Kuburan itu ditemukan pada 1956 dan hanya berisi tembikar. Satu set peti mati, sedikit perhiasan pribadi berlapis dan satu set lencana kerajaan. 2. Hor Awibre Berkuasa 1755 Sebelum Masihi Fir'aun Hor Awibre justru dikuburkan dengan sangat sederhana. Dia tidak dikuburkan di dalam piramid. Jasadnya hanya dibungkus kain linen. Bahkan tidak seperti Tutang Hamun yang menggunakan topeng emas. Fir'aun yang juga dikenal sebagai Hor 1 itu hanya menggunakan topeng perban mumi. Sama sekali tidak ada harta pribadi yang dibawa oleh Hor Awibre ke dalam kubur. Pasalnya jasad Fir'aun itu hanya dimasukkan ke dalam kontainer khusus. 3. Ratu Heteferes Berkuasa 2600 Sebelum Masihi Ratu Heteferes dikenal sebagai ibu dari Raja Mesir pertama yang membangun piramida, Fir'aun Kufu. Dengan posisi itu kuburan Ratu Heteferes justru tidak terlalu mencolok. Berada di Giza, isi kuburannya adalah tempat tidur dan dua kursi yang memiliki dekorasi emas. Selain itu juga terdapat beberapa tembakar dan peralatan tembaga mini. 4. Sekemket Berkuasa 2611 Sebelum Masihi Isi kuburan Fir'aun Sekemket tergolong menarik. Hanya saja masih kalah jauh dibanding isi kuburan Tutang Hamun. Setidaknya terdapat 21 gelang emas, tongkat kerajaan emas, dan berbagai barang perhiasan emas lainnya. Meskipun ini adalah barang pemakaman yang mengesankan, mereka tidak mendekati kekayaan yang ditemukan di makam Tutang Hamun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!